Intro Halo guys Nah sekarang saya bakal nge-plog lagi ke Curug ya Atau ke Air Terjun Nah Air Terjun yang akan saya trip sekarang Namanya itu adalah Curug Tarengtong Nah dan Curug itu mempunyai ketinggian sekitar 300 meter adalah Namun dari 300 meter itu ada 5-6 tingkatan kalau gak salah Curugnya itu Dan jangan lupa saksikan terus vlog saya Tentunya di channelnya Saptistabrik Berdaus Nah jangan lupa di-click juga tombol subscribe ya Untuk buat support channel ini agak lebih berat lagi Oke my vlog my adventure Nah perjalanan dari Desa Parigi atau dari titik perangkat tadi Kira-kira akan makan waktu sekitar 1,5 jaman dan akan menempuh jarak sekitar 4 kilometer Dan ini hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki karena belum ada akses jalan motor atau mobil Memang ada sih akses jalan Jalan mobil dan jalan motor Namun tidak sampai ke tempat Air Terjun itu Karena Air Terjun ini berada di dalam atau di lembahnya Oke Terjun terus my vlog by Avenger Dan sekarang kita hampir nyampe Dan sekarang kita hampir nyampe Ke air Terjunnya Wah ini tanaman apa ya Sejenis tanaman pandan ya Kalau disini disebutnya itu Tanaman cangkuang Dan biasanya dipakai buat bungkus gula merah Oleh petani gula merah ya Ya iyalah Masa oleh petani padi Suasananya Sepi banget Secara saya yang berada di pesawahan Sangat linda sekali ke belakang saya Aduh ini sebentar lagi kita nyampe Dikira tadi sudah dekat Namun ternyata Masih lumayan jauh Jadi kita harus trekking lagi Jadi nambah waktu lah Nah teman-teman Sekarang saya sudah sampai Di Air Terjunnya Saya tinggal turun ke bawah Dan Air Terjunnya berada di Belakang saya Ini yang terlihat dari atas Sekitar Satu, dua, tiga Empat Tangga ya Dan di bawahnya juga Ada juga Satu tangga lagi Dan di atas Di situ tuh Yang tertutupi Satu tangga lagi Jadi kurang lebih Satu, dua, tiga, empat Ada lima tingkatan Mungkin enam lah Sama yang kecilnya Kita lanjut lagi ke bawah Untuk turun Biar lebih detail lagi My vlog My adventure Nah disini kita Untuk turunnya Sedikit melewati Kebun rende Dan juga Kebun bambu ya Dan disini Tampaknya ada Mata air Atau Kalau di Sini itu Sebutnya Celian Itu dia Yang disitu Disitu kita bisa minum Namun Saran saya Belum haus Kita lanjut lagi Perjalanannya Nah dari sini Jalannya Sudah menurun Jadi semakin dekat Curung Semakin turun Sudah pasti Karena asalnya Bambunya kebawah Gede-gede ya Bambunya Bambunya gede-gede Dan jalannya Mantep sekali Jalannya Wah Manakannya Bagus Sekali Nah sekarang Kita sudah sampai Di lokasi Air terjun Tarengtong ini Dan cukup tinggi sekali Nah sekarang Kita mau Turun kebawah Untuk melihat Air terjun ini Dari bawah Nah sekarang Saya mau coba Turun kebawah Untuk Review Tempatnya Dan jalannya Terjalan sekali Jatuh anjir Nah saya sekarang Mau nyubahin Terjalan kebawah Dan jalannya cukup terjal Ini posisinya Kita harus Membelakangnya Seperti ini Oh my god Ini jalannya Tidak ada pijakan Jadi kita Wah Mana jalannya 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 Ini cukup Wah Oke Oke Wow Wah Ah Ekstrim sekali Jalannya Ini benar Jalannya 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 Sudah Kita bikin jalur baru 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 Sudah Kita jaluk Sudah 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 Kita bikin jalur baru Wah Rambat sekali Ini Apatunya Di belakang saya Jadi saya akan Tari kebawah Tapi Keliatannya Polamnya Tidak dalam Yang dulu Tidak bisa Berenang Di Olam Namun Tidak apa My vlog My adventure Di sini Lumayan tinggi Jadi kita harus Loncat kebawah Lumayan Ini dia Terjunnya Saya sudah sampai Di bawahnya Dan dari sini Hanya bisa Kerekam Cuman Dua tingkat saja Padahal di atas Masih ada Berapa tingkat Nah dan Biasanya Di atas itu Suka ada Monyet Yang mandi Kekunni Namun Sekarang Tidak ada Jadi kita Tidak cukup beruntung Maka sekarang Saya mau turun kebawah Untuk melihat Lebih dekat lagi Ini Kalau Sedang mesin Hujan Tampaknya Airnya Gede sekali Dan Kita bisa mengambil Video Dari sebelah sini Karena Angin juga Pasti kencang Namun sekarang Berhubung Sedang Musil kemarau Jadi airnya Sedikit kecil Oke Kita lanjut Ke bawah Oh Licin 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 Nah Dan inilah Suasanya di bawah Mungkin Mikrofonnya juga Tidak terlalu Kedengeran Karena Suara air terjunnya Terlalu gemuruh Dan air terjun ini Cukup tinggi sekali Ini yang terlihat dari kamera Kalau dari bawah Cuma Hanya dua tingkat saja Padahal Ke atas Masih ada tingkat Padahal Ini kalau dari kamera Dan dilihat dari bawah Cuma Terlihat Dari tingkat saja Ya Padahal Di atasnya Masih ada Tiga tingkat lagi Karena tadi saya lihat Ada lima tingkatan Mungkin Bisa sampai enam Saya mau nyobain Lebih dekat lagi Wah Setelah kalian lihat Pada saat Pijam Mungkin Ini Sampai sini Yang ini Yang tidak ada Yang ini Yang tidak ada Rundunnya Itu adalah Petanda Akhirnya Sampai sini Gedenya Sekarang Saya mau naik Ke atas Dan mohon maaf Kalau suaranya Ini tidak terlalu jelas Dan gemuruh Karena Curumnya Wah Ini gila Mantap 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 Di sini Viewnya cukup bagus Cukup alih Wah Dan di sini Airnya Kena kamera Seperti Hujan Grimis Mantap Mantap Nah Sekarang Saya mau nyobain Ketingkat yang Keduanya Mudah-mudahan Bisa kita review Memang Adegan ini cukup Bahaya Karena cukup Banyak kita Terkintol Batu Atau yang lain Di atas Di atas Wow Kameranya Kena air Wow Di sini Keren Sally Wow Saya mau Keren Dan Wah Batu Ini Di sini Sari Nah Alhamdulillah Kembali Di sini Baru-baru Nya Cukup bagus Sekali Nah Sekarang Saya Mau Naiki Tingkat Keduanya Ini Sudah Di atas Tinggal Kita Naik Sedikit Lagi Kita Sampai Nah Ini Kita harus Cukup hati-hati Untuk Menaik Karena Batuannya Bicin Dan Ini Saya Naik Tanpa Bantuan Alat Untuk Tali Atau Manumusium Dan Kita Harus Benar-benar Merhatikan Bingkatan Kita Seperti Dikkat Bersiat Oke Lanjut Lagi My Vlog My Adventure Susah Ini Harus X-9 Dulu Ini Ini Adalah Puncak Ini Mantap Sekali Cuk Wah My Vlog Dan Penampakan Dari Atas Kurang Lebih Seperti Sini Capa Sekali Untuk Menembus Sini Namun Jelah Sampai Kesini Pandangannya Direz Asia Gila Nih Cakep Nomah Nomor – Sini Lim 2 geopolit 4 June 1 2 3 Terima kasih sudah menonton!